this could be us, so back to what i was saying this could be us assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan selamat beraktifitas buat kalian semua kamu tidak mungkin untuk bisa mengendalikan angin, tapi kamu bisa mengendalikan perahu yang kau naiki setelah berhasil menerobos Junji pun meninggalkan air terjun batu di perjalanan dia bertemu dengan penatua He serta penatua Shoudi penatua Shoudi tidak menyangka kalau Junjiu menerobos begitu cepat di kompetisi besar 5 sekte yang akan dikelar 6 bulan ke depan Junjiu pasti akan mengejutkan sekte lainnya karena He Sang ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Junjiu dia mengusir penatua Shoudi dengan halus dia mengusir penatua Shoudi dengan halus He Sang ingin agar Shoudi mencari pen master sekte karena He Sang yakin kalau saat ini Hingyu sedang sembunyi sambil minum-minum Junjiu mengerti maksud He Sang mengusir Shoudi dengan halus dia pun bertanya ada urusan apa dia ingin berbicara secara empat mata karena dirasa agar lebih privasi Junjiu mengajak Mo Yue dan Penatua He ke kediamannya di kediamannya Penatua He memberikan surat yang sebelumnya diberikan oleh Soe He dari sekte pedang Junjiu tak menyangka kalau Junjiu Shui melakukan pekerjaannya dengan baik di sekte pedang bahkan melebihi harapan Junjiu sendiri Penatua He pun sedikit bingung kenapa Junjiu bangga dengan pencapaian Jujo Junjiu secara Junyun Shui telah mencuri senjata spiritual milik sekte pedang dan bahkan melumbuhkan murid langsung dari sekte pedang sekarang Junjiu adalah sosok yang dibenci oleh semua orang di sekte pedang dan bisa dikatakan dia adalah pengganggu nomor satu di sekte pedang berimajinasi tentang apa yang dilakukan oleh Jun Junjiu di sekte pedang Siowu tertawa terbahak-bahak ya karena Penatua He tidak paham dia pun berpikir kalau siowu ini sudah tidak waras dan Penatua He berpikir kalau Jun Shui ini sudah keterlaluan Patria seti pedang bertekad untuk membunuhnya dan bagaimana caranya mereka bisa mempertahankannya Junjiu pun memberikan sebuah botol kecil yang berisi tiga pil penyelamat nyawa satu pil bisa menyelamatkan satu nyawa dan Junjiu berpikir jika dia memberikan botol kecil ini masalah di sekte pedang akan terselesaikan ya sorry ya rada telat soalnya ini di Cina ini sekarang itu rohnya susah banget lama kadang gak rilis yang gratisan kalau yang berbayar ya tau sendiri lama hal saturnya kadang sampai 100 ribu jadi ya gitu udah gak gak punya akun serta gak apa ya gak punya duit buat beli raw versinya kecuali viewer untuk satu video berada di 10 ribu viewer ya nikmati sajalah yang namanya juga gratisan kecuali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton